Timnas Argentina selalu dibekali oleh sederet pemain berlebel bintang. Satu dekade yang lalu, mereka diperkuat oleh Carlos Tevez, Diego Milito, hingga Javier Mascherano. Meskipun begitu, skuadlah Albi Celeste tidak mampu bertain dengan negara kuat lainnya. Pada gelaran piala dunia, mereka hanya melaju ke partai perempat final. Kami akan membuat perbandingannya dengan timnas Argentina saat itu dengan saat ini. Coba tebak siapa yang lebih kuat? Sejak dulu hingga sekarang, timnas Argentina tidak pernah kehabisan stok pemain bintang. Hingga saat ini, Argentina punya segudang pemain top seperti Lionel Messi, Polo Dybala, hingga Lautaro Martinez. Berbekal pemain bintang tidak menjamin kalau timnas Argentina tampil tangguh dalam memboyong prestasi. Mereka sudah puasa gelar sejak tahun 1993 ketika memenangkan piala interkontinental. Cetak gol akan mengulas perbandingan timnas Argentina saat ini dengan timnas Argentina satu dekade yang lalu. Datanya kami ambil dari PES 2011 dan PES 2021. Siapa yang lebih jago? Tonton video ini sampai habis. Formasi Timnas Argentina saat ini dan timnas Argentina 2010 mengusung formasi yang berbeda. Saat ini, skuad Albi Celeste menggunakan formasi 4-3-3 menyerang. Sementara, satu dekade yang lalu menerapkan formasi 4-4-2 diamond. Penjaga gawang Kita mulai dari sektor penjaga gawang. Timnas Argentina saat ini mempercayakan keepernya kepada Juan Muzo. Keeper berusia 26 tahun ini sedang memperkuat Udinese dan mencatatkan rating sebesar 8-3. Sedangkan di timnas Argentina 2010, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Mariano Adujar. Mantan keeper Napoli ini punya rating sebesar 7-9. Untuk urusan penjaga gawang, keeper Argentina 2020 tampil lebih baik dengan rating 4 angka yang lebih tinggi. Lini Pertahanan Di sektor baris pertahanan, kedua tim mengusung skema yang sama dengan 4 pemain bertahan. Di timnas Argentina 2020, posisi back tengah diisi oleh tandem German Pezella dan Nicolás Otamendi. Pezella yang saat ini memperkuat Fiorentina mencatatkan rating sebesar 8-2. Sedangkan Otamendi yang masih aktif di Benfica mencatatkan rating di angka 8-1. Kemudian di posisi back sayap, timnas Argentina 2020 menempatkan Nicolás Tagliafico dan Renzo Sarafia. Tagliafico merupakan back niri andalan Ajax Amsterdam dengan rating 8-4. Sedangkan Sarafia yang saat ini berseragam internasional di rating 7-7. Beralih ke timnas Argentina 2010. Di posisi back tengah ada Walter Samuel dan Martin Demichelis. Samuel yang pernah menjadi back Real Madrid ini mencatatkan rating 90. Sedangkan Demichelis yang bersinar di Bayern München punya overall rating 8-3. Sementara di posisi back sayapnya, timnas Argentina 2010 punya Gabriel Heinze dan Clement Rodriguez. Gabriel Heinze merupakan back bintang yang karirnya malang melintang di Eropa. Ia pernah memperkuat PSG, Manchester United hingga Real Madrid. Heinze mencatatkan rating sebesar 8-2. Sedangkan Clemente Rodriguez sebanyak menghabiskan karirnya di Amerika Latin. Ia memperkuat klub Argentina dan Brazil seperti Boca Juniors dan Sao Paulo. Rodriguez mencatatkan rating sebesar 80. Kalau di rata-rata, lini pertahanan timnas Argentina 2020 menorehkan rating sebesar 80. Sedangkan timnas Argentina 2010 lebih unggul dengan rata-rata 83,75. Lini tengah Baik timnas Argentina 2020 maupun 2010, keduanya mengusung 3 gelandang di lini tengah. Terdiri dari 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Di timnas Argentina 2020, posisi gelandang bertahan diisi oleh Leandro Paredes. Pemain milik Paris Saint-Germain ini setinggi 180 cm dan mendapatkan rating sebesar 8-2. Kemudian di posisi gelandang tengah ada Rodrigo De Paul dan Giovanni Loquelso. De Paul yang merupakan gelandang tengah Udinese dengan nilai pasar 30 juta euro ini punya rating sebesar 8-3. Sedangkan Loquelso memperkuat Tottenham Hotspur, punya nilai pasar 35 juta euro dan rating sebesar 8-1. Beralih ke timnas Argentina 2010, posisi gelandang bertahan diisi oleh Javier Mascherano. Pemain yang pernah memperkuat klub sekaliber Liverpool dan Barcelona ini punya rating sebesar 7-8. Sementara di posisi gelandang tengah ada Juan Sebastian Veyron dan Maxi Rodriguez. Veyron pernah memperkuat Manchester United selama 2 musim dan Chelsea selama 1 musim. Ia mencatatkan rating yang cukup tinggi di angka 8-8. Sedangkan Maxi Rodriguez merupakan mantan gelandang Liverpool setelah sebelumnya bersinar di Atletico Madrid selama 4 musim. Maxi mendapatkan overall rating sebesar 8-2. Kalau dirata-ratakan, lini tengah timnas Argentina 2020 punya rata-rata rating 8-2. Sedangkan timnas Argentina 2010 unggul tipis dengan rata-rata 82,66. Lini serang Di sektor penyerangan kedua tim sama-sama menempatkan tiga pemain. Bedanya, tim 2020 mengusung skema dua pemain sayap dan satu striker. Sedangkan timnas 2010 mengusung satu gelandang serang dan dua striker. Di timnas 2010, posisi sayapnya diisi oleh Angel Di Maria dan Lionel Messi. Untuk Di Maria, dia sukses membawa PSG ke partai final Champions League kemarin. Untuk urusan rating, Di Maria meraih angka 8-7. Sedangkan Lionel Messi merupakan legenda hidup sepak bola yang masih aktif bermain. Ia adalah pemain terbaik dunia dengan enam penghargaan Balon d'Or. Messi mencatatkan rating sebesar 94. Sementara di posisi striker ada juru gedor Manchester City, Sergio Aguero. Dalam karirnya, Aguero hanya pernah memperkuat tiga klub saja. Independiente, Atletico Madrid, dan Manchester City. Untuk urusan rating, Aguero meraih angka 90. Beralih ke timnas Argentina 10 tahun yang lalu. Di posisi gelandang serang ada Lionel Messi yang saat itu masih berusia 22 tahun. Era 2010 adalah era keemasan bagi Messi. Tidak kurang dari 15 trofi bergensi sudah ia raih bersama klubnya Barcelona. Tidak heran jika ratingnya nyari sempurna di angka 98. Sementara di posisi striker ada bintang Inter Milan saat itu, Diego Milito. Ia tergabung dalam skuad kejayaan Erazuri di era 2010-an. Di mana mereka menyapu bersih trofi yang tersedia di Italia, Eropa, maupun dunia. Diego Milito mencatatkan rating sebesar 8-9. Kemudian di posisi striker kedua ada Sergio Aguero yang saat itu masih berusia 21 tahun. Di daftar lainnya ada Carlos Tevez yang bersinar di Manchester City dan Gonzalo Higuain yang memukau di Real Madrid. Hanya saja Aguero mencatatkan rating yang lebih tinggi di angka 90. Kalau dirata-ratakan, ledi serang timnas Argentina 2020 meraih rata-rata rating sebesar 90,33. Sedangkan timnas Argentina 2010 lebih unggul dengan rata-rata 92,33. Seperti kita tahu, timnas Argentina memang selalu punya striker kelas dunia di setiap eranya. Secara keseluruhan, timnas Argentina 2010 lebih unggul dari timnas Argentina 2020. Mereka mencatatkan rata-rata rating lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang yang lebih baik. Hanya kalah di sektor penjaga gawang. Secara rating, para pemain timnas Argentina punya squad yang lebih dari cukup. Namun dalam 10 tahun ini belum ada trofi yang mereka bawa pulang. Memang untuk memenangkan gelar membutuhkan lebih dari sekedar pemain bagus.